KPPK TPKOR bersama LBHK Wartawan Provinsi Sumatera Selatan dan rekan media melakukan koordinasi dan konsultasi hukum atas intimidasi dan pengancaman terhadap media saat melakukan sosial kontrol. KPPK TPKOR.com Selasa, 17 Mei 2022 Tindak lanjut terjadinya indikasi yang diduga kuat terjadinya kerugian negara atas pengerjaan proyek PAMSIMAS di Desa Kelapa II, Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada tanggal 13 Mei 2022, salah satu tim media dinamika pendidikan melakukan sosial kontrol ke Desa Kelapa II. Menindak lanjuti laporan masyarakat tentang pembangunan PAMSIMAS di desa tersebut yang tidak selesai sesuai target yang dianggarkan. Di luar dugaan tim media didatangi seseorang yang bernama Sumadi yang mengaku sebagai kadus di Kelapa II. Dalam kejadian tersebut Sumadi menghardik awak media dinamika pendidikan di Yono dan menyuruh pergi dilarang melakukan sosial kontrol pengerjaan PAMSIMAS tersebut sekaligus melontarkan kata-kata ancaman akan memukul kalau tidak mau pergi. Dan pada tanggal 17 Mei 2022, kami dari tim LBHKW, Provinsi Sumatera Selatan dan rekan-rekan media lain termasuk media KPK TPKOR, melakukan konsultasi dan koordinasi Kepolda Sumatera Selatan persoalan hukum atas kejadian pengancaman tersebut dan akan menindaklanjutkan permasalahan ini ke aparat penegak hukum. Dwi Kristanto, melaporkan dari Palembang. Terima kasih telah menonton!